Minion Horde dan maju bareng sekarang Miner dan kita lihat guys apakah kita bisa dapetin peletakan Miner yang bagus banget dari kita guys Oke udah pake Zep so gue bakal langsung Miner Oke nice Oke peletakan Miner yang sangat bagus untuk kita sekali lagi ya guys ya disini dan Yo halo guys balik lagi bersama tombang di channel tombang gaming guys dan hari ini kita bakal balik bermain class royal lagi guys disini Kalian lihat ada elite challenge yang akan berakhir sebentar lagi oke sebelum berakhir kita selesaikan terlebih dahulu guys Ini first entry gue di elite challenge ini guys dan 6-2 skornya Bentar kalau kalian bilang ah paling abis ini kalah mungkin aja sih guys soalnya Gue itu comeback dari 0-2 guys nih kalian lihat nih 2 match pertama itu gue kalah mana sih Nih 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 iya banget sih nah ini dia 2 match pertama tuh gue kalah sisanya gue menang Gue pengen coba buat comeback sampe selesai guys Gue pengen coba comeback sampe selesai dan deck yang gue pake masih sama persis ini deck dari anak lain gue Oke so kita bakal langsung coba aja guys moga-moga bisa Oke let's go guys let's go kita harus bisa dapetin 9 win dalam first try first entry ya Oke oke dia nge pump gue bakal bandit aja disini ini susahnya tuh double elixir ya guys ya Kalau orang nge pump tuh elixirnya makin gila artinya Oke kita bakal taruh naik aja disini Aduh Minernya terakhir banget lagi keluarnya Susah nih susah nih Ehm oke 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 gua bakal split 3 masketer aja guys disini guys Oke oh dia punya goblik oh dan di hajar pake anu Pake si siapa tuh namanya guys si lightning tadi ya Dan gua bakal main tadi disini oke peletakan mega minion yang bagus banget dari dia tapi Iya masih akan selamat dan mungkin bisa dapet 1 hit ke tower nice Tapi dia dapet damage baik banget sih guys ke tower kita guys Oke 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 Ini kalo kalian main golem sih enak banget sih emang sih disini guys karena kenapa Soalnya kalian tuh emm double elixir dan kalo kalian pake lightning itu lebih greget lagi sih Jadi ya gua sangat setuju kalo orang main Emm apa tuh namanya Main si golem disini Gua sangat mengerti kenapa mereka main golem Nice oke Kita bakal push aja harusnya ini bisa kita dapetin tower ini Oke dia taruh golem lagi guys Emm ya tapi golemnya bakal langsung mati emang Tapi kan enggak enggak bisa push kita jadinya kan ketahan tadi sama golemnya Oke it's okay Naik disini Nice nice Dan minion horde dan maju bareng sekarang miner Dan kita lihat guys apakah kita bisa dapetin Emm ya peletakan miner yang bagus banget guys dari kita guys Dan kayaknya disini oh fix kita udah dapetin towernya guys disini guys Gila peletakan miner kita bagus banget kalo kita gak taruh disini tuh Bakal ini Bakal apa tuh namanya tuh Baby dragonnya bakal berhasil buat matiin si anu Si minion-minion kita Untungnya peletakan yang bagus ya guys Hey Hmm gue bakal miner aja disini Buat anti dia ke tower kita ya Dan lock disini Nice 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 Hey Hmm kita setnya run night disini untuk defense Dan nice oke Defense yang bagus banget dari tadi Kalo kita dan di kiri juga tembus guys Kalian lihat guys dia kayaknya agak kewalahan disini guys Dia agak stress kayaknya karena tadi Emm tipus yang kita pake di sebelah kanan tuh tembus dengan sangat-sangat Sangat baik gitu lah Tanpa gue prediksiin Dia bakal taruh baby dragon disano Ternyata peletakan baby dragon kita tuh tepat banget Kita tadi Emm tipus di sini Oke kita setiap aja si ininya Aiyah gak kena ketahan Oke gue bakal naik aja disini Kena, kena, oke Kena, nice Seharusnya kita bisa hancurin towernya disini Oke kita dapet towernya nice banget Dia maruk banget Dia pengen coba buat dapetin 3 crown langsung dengan golem disana Tapi sayangnya gak bakal kena Gak bakal tembus maksudnya Karena kita Emm ketika dia naruh golem Kita langsung naruh bandit Dan bandit kita langsung Nampak kita Soalnya tadi gue kayaknya hitung Dia belum punya goblin gang Jadi gue langsung pake Yang namanya bandit gue di tengah Oke 2, 4 biji Kita lihat apa Bowler, 4 biji Kayaknya langsung bat 2 match 2 battle lagi guys 2 battle lagi Apakah kita bisa Come back Come back Come back Oke Disini Kartu Pertama gue ada night Oke so gue pengen night aja disini Dia masih belum ngeluarin kartunya Si Aova ini Oke AFK Oh enggak Gue pikir dia AFK Padahal gue udah seneng banget guys Dia PHP Oke Tapi gak apa-apa Kita bakal coba push kanan Nah aja kalau begitu Elixir dia harusnya bener lagi full sih guys Tapi dia belum ngeluarin kartunya lagi So kita bakal push kanan aja Gue rasa dia agak nge-lag ya kayaknya Reaksi dia tuh agak kelambat gitu loh dari tadi Oke Mega night dude Seriously Oke tapi gak apa-apa Yang penting Anu nya mati Si siapa tuh namanya Oke Dan dia punya yang namanya Executioner juga guys Agak kliber sih disini Oke oke Gue bakal best aja ini Nice Dan miner disini Dan Bandit Oke nice banget Nice banget Nice banget Oke Defense nya sangat bagus juga dari saudara kita ya guys ya Di sebelah sini Saudara kita dong Oke nice Dan badge turun Oke Di poison sama dia Tujuannya buat apa Oke udah Udah pake zap So Gue bakal langsung Miner Ya Oke nice Oke peletakan miner yang Sangat bagus Untuk kita Untuk kita Sekali lagi ya guys ya disini Dan Tower kirinya Harusnya Oh Peletakan ice golem yang cukup bagus dari temen kita disini Tapi ya harusnya sih Mini kita bisa hancurin towernya sih Ya nice Ya kurang dikit lagi Gak apa Gak apa Oke di poison sama dia Untuk kita taruhnya agak ke depan sih Oke kita throw miner di belakang Peletakan miner yang dua kali sangat tepat ya guys ya Dari kita disini ya guys ya Tadi di match pertama juga Match kedua disini Kita juga taruhnya Tepat banget Oke Bandit keluar Nice Kita lock aja nih Gue mastiin Kalau si Anu nya mati Dan Nampaknya Megananya gak bakal ketawar kita sih Hmm Oke Apakah Oke Kita taruh disano Gue bakal Minion Horde aja Dengan Itu gampang banget Counter PK pake Minion Horde tuh Indah banget guys Kalian lihat PK nya tuh gak bisa ngapa-ngapain Soalnya Oke Kita bakal coba bot plus sekarang Kita lihat Dia bakal meganet atau enggak Tampaknya Gak bakal Ya kita dapetin tower kanannya guys Bagus banget Bagus banget Kita lihat apakah Kita bisa dapetin 3 crown disini guys Karena masih ada waktu 30 detik Oke Gue bakal Minion Horde aja disini Gue bakal Hmm Kerakan semua kemampuan gue Buat dapetin 3 crown Dan 3 mask terturun Disbelah kanan Gue gak tau dia bakal pake meganet atau enggak Karena Aduh Miner gue kepencet pak Minernya pak 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 Minernya pak Tapi kayaknya kita Masih bisa dapetin 3 crown Menang 3 crown Nice guys Jadi ada pesan 2 crown Dari kita terakhir Terakhir Oke banget Oke Kita berhasil Mendapatkan 8 win disini Oke Dari 0-3 Menuju 8-3 Artinya 8 Menang Bertutur Dan ini adalah battle terakhir guys Kita melawan Mike Axar 2-2-3-5p Dari CV Peace Dan itu sebenernya gue udah pengen nyerah aja guys Pengen 0-3 in Ya Biar kalah keluar aja Tapi Ya kayaknya Terus gue main sekali Eh Kayaknya gue udah dapet feeling deck ini Jadi yaudah gue terusin Oke Kali ini kayaknya lawan kita main deck apa Kita lihat disini Dari kartu pertamanya adalah goblin geng Oke Kemungkinan dia punya lightning gak nih guys Oke Kayaknya gue tau deck apa nih Kayaknya ini deck Deck lava hound kayaknya Ya ini deck lava hound ya Oke Thanks for that 6 Ya Oke Kita bakal batch aja disini Dan Pake minion horde Dan langsung miner disini guys Oke Agak ngelag dikit Agak ngelag dikit Agak ngelag dikit But it's okay Kita masih bisa menembus saurnya Oke Kali ini Kali ini peletakan miner kita Agak kurang tepat dikit Tapi gapapa guys Kita dapet Towernya tetep banyak 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 banget Ya Towernya sampe sisa segitu guys Langsung kita Aduh Gue lupa kenapa gue satuin trimaskiter gue Kayak begitu guys Padahal dia punya fireball zap Gue lupa Totally blunder Paitong bang guys ya Oke Kita knight sama Bandit aja dis sebelah kiri disini Harusnya kita bisa dapetin Towernya dengan Darat towernya cukup banyak Maksud gue disini Ya gue bakal biarin Baby dragonnya kesana dulu Gue bakal kesini Ya Nice banget Nice banget Nice banget Oke Come on Come on guys Come on Do your job Do your job Please defend properly Please defend properly Main dari keluar Nice nice Kita sejap aja Nice 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 Ancurin semuanya Ancurin Ancurin semua topnya Ancurin Nice 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 Oke gue bakal Bandit aja disini Dan kita bakal Batch disini guys Oke nice nice Dapet ke tower Keluar Nabat keluar ya guys ya Huff Oke Apakah kita bisa menang Disini guys Kita lihat guys Ini saatnya Pake knight buat Narik si kartu Kartu comfortnya Oke dan gue bakal Minion heart disini Dan gue bakal Bandit lagi disini Oke nice nice Kita dapet Ke tower kirinya Lagi guys Dan kita lihat Tower kanan Kita hancur disini Waktu masih Terus 50 detik Oke dia mau Cobain Trick round Ke tower kita guys Oke kita bakal Zep aja Nice 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 defense guys Nice defense Kita pasti bisa Defense ini Kita pasti Kita pasti bisa Menangi match ini guys Match terakhir Yang paling menegangkan Ini biasanya Knight Knight Come on Knight Oke nice Oke 30 detik guys Oke gue bakal Taruh gitu Banditnya Dan gue yakin Dia pasti pake Goblin geng Gak mungkin gak Nice Oke 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 Gue bakal Minion heart aja Disini Gue kelilingin Si kampret itu guys Si Dragon Dragon itu Dan kita bakal Bandit disini guys Waduh Waduh Apakah kita bisa Trick round Apakah kita bisa Trick round Apakah dia yang bakal Dapet trick round Apakah bisa Kita lihat Kita bakal Zep aja Kita bakal Zep aja Dan dapet Trick round Lagi Kemenangan Terakhir yang Sangat Sangat Mendebarkan Untuk kita disini Oke kita dapetin 9 win Dengan cukup mudah Disini Tidak ada halangan Yang begitu berat Dapet 10.000 gold 9 win Kita screenshot dulu 9 3 Untuk 9 2 Disini Dari 0 2 Menuju 9 2 Oke kita langsung buka Chessnya Oke 3000 gold Ada 3000 gold Lalu ada 2 valkyrie 3 hawk rider 9 mini pekan Nice Bagus banget Dan ada epic terakhirnya 2 skeleton army 9 mini pekannya itu sih Yang buat gak bahagia Gue bahagia sama 3 biji hawk rider Itu bisa kita pakai Untuk Donut Oke Jadi elite challenge udah kelar First entry loh guys First entry Serius first entry nih Kalian lihat dari sini deh Nah Tuh Elite challenge Ya challenge nya masuk berkali-kali Tapi elite challenge nya langsung Eh gak deh Challenge nya gue masuk 2 kali doang Terus challenge Gue masuk Challenge gue masuk 2 kali Elite challenge masuk sekali Oke Ya guys So deck nya ini Kalau kalian mau copy Silahkan copy aja Itu dari anak lain gue Namanya A thousand years Kalau gak salah Kita coba cari namanya Ehm Thousand years Thousand years gitu Namanya gue lupa Mana ya Mana ya A thousand years Namanya gue lupa Harusnya ada sih A thousand years Nomor 3 Oke guys Jadi Kalau kalian mau copy Silahkan copy aja Dan kalau kalian emang Pakai deck ini Nanti kalau udah dapat Beberapa win Tag gue di instagram Atau humpang gaming Oke guys So Video sampai disini dulu Terima kasih buat kalian Yang telah menonton hari ini Dan Jangan lupa seperti biasa Tinggalkan like di bawah Comment di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe Itu penting banget guys Buat kami para youtuber Dan kalau udah subscribe Pastikan kalian nyalon Tombol bell notifikasi Supaya setiap ke Gopapes video baru Kalian langsung dapat notifikasi Oke guys So gue tolong pak Kamu untukkan diri Terlebih dahulu Dari video kali ini And I'll see you in the next video guys Goodbye Bye bye